Di komandan ini orangnya enggak banyak macam-macam kayaknya ini. Jadi komandan ini kalau umpama ada orang lewat, nenek-nenek yang lagi sakit gitu. Nah, kemungkinan kita bisa membantu dan kondisi atau jaminan fisial dari yayasan. Bantu dan kita seorang pemimpin, pengeluhan apapun, kita nanti digabungkan dengan satu personnya. Jadi kesemangatan kerja orang itu udah melebihi gajinya, kadang-kadang bingung mau nyumbang orangnya jauh di hutan. Nah, itu yang diperbantukan nanti setelah ada kondisi tenangnya, udah uang lebihan dari gajinya. Jadi kita punya uang lebihan bisa berjakati dan perasaannya. Berarti kalau komandan punya uang lebih bisa dijakatin gitu ya, bisa disumbangin. Iya, macam kita kelaparan di mana-mana, kondisi saya adalah pengalaman pengguruh. Iya, benar. Pengguruh negara dan kehidupannya, berani coba dialami di hutannya, kepedian dan hidup dan matinya. Kita punya dasar, penegaraan, dan dipimpin oleh hikmat kekejaksanaan perogilan Indonesia. Mungkin kita, anak-anak kita yang kelaparan di sana, nah itu dasarnya kita sedangkan, kita kurang petugas di kawasan hutan. Dan, nama anaknya jadi bisa nyambung. Otir gempur, enggak tahu anak sendiri kelaparan. Ya, kami dari Diego Perak pun kami asa apa, memprihatin dan kita mencapai cita-cita orang-orang itu. Biar berpinggi wawasan dan kepercayaan dan penuh dan keyakinan, hidup dan mati, dan kejujuran. Kami membanggakan setelah udah ada cita-cita bersimpul dan kepercayaan. Semoga anak-anak saya tenang di sini bisa dijamin dan memimpin, udah pengalaman, udah menjanjikan kekayaan dan istinan. Dan, waktunya secara kita merasa dan prihatin dan untuk mencari uang, setelah udah lebih, kita bisa membantu dan bersama orang. Kemungkinan ada kerjaan langsung, ada pegajian buat orang-orang yang udah pengalaman dan fisik atau disertikikan. Kita punya wawasan dan kehidupan, udah mau salah. Berarti komandan sedih ya kalau lihat-lihat orang-orang penasaran, kelaparan gitu ya, sedih komandan ya. Karena dasar yang dimahankan orang kejuangan itu punya anak turunan. Isinya pun kita udah merasakan, udah ratusan tahun dari hutan. Tapi udah menyangkau sampai keperpisahan kan dari keluarga dan sering dibalikkan pikiran terbalik. Karena keyakinan kekuatan dan kesatu teguh. Kadang-kadang kita meninggal dan kawan pun kami yang pengen ikut dan kebangsaan. Cuma kami menguatkan dan negara dan kami jangan sampai kehancuran. Dan ingat alam sosial saya dari kawasan waktu pertama, hidup dan matinya. Sebelum orang lain kita yang berlaku. Kan dia sudah di situ kita, di belakang langsung kita-cita pendirikan. Pengen persidia, keinginan. Jadi seorang pertinju mencari uang lebihan. Dan kemudian akhirnya buat nyumbang dan yayasan. Pantai Yasuhan, Ibu Daharafan. Berarti komandan juga sebenarnya pengen menyumbang gitu ya buat... Nah itu dasarnya karena... Karena dasarnya dilindungi dan kenegaraan uang itu dimasukin ke bank. Pengen nyambung, disahat, menyumbang. Enggak bisa di jangkau dan ke kantong saya. Kalau pengen sudah berkeluarga, duduk di kursi sendiri. Sudah makan. Kalau pengen tenang ya mungkin enggak makan habis dari... Biarpun ini komandan ini jiwa sosialnya sangat tinggi sekali ini komandan. Saya salut sama komandan ini. Yang masih memikirkan rakyat, yang sengsara, yang kelaparan. Komandan ini masih memikirkan hal itu. Ya, karena tersimpan dalam perasaan jiwa dan perasaan jiwa sosial dan ke masyarakatan. Kita pun sebelumnya kita menjadi pejabat atau maupun bagaimana, tapi pernah pengalaman dari masyarakat dulu. Waktu menjakati dan usaha mencangkul dan kehidupan, supaya bisa makan dan ke lingkungan apapun dari kampung halaman. Kita punya wawasan dan diciptakan di perguruan. Dan kemudian makna ada yang buruk atau dari orang seniman sampai ke cita-cita dengan meluhuri dari pedokteran atau makna dari kondisi, pertanian maupun dari perusahaan. Selamat ya, komandan. Nah, itu yang bangga-bangga kan. Sekarang, kenapa selalu banyak perpisahan, menjanjikan hikup menangat dan buruk pernah yang dibikin dan dulu sebelum ada cita-citanya. Berarti komandan lebih memikirkan rakyat daripada diri sendiri. Anak kemasan depannya. Berarti walaupun sudah jadi aparat negara, harus tetap rendah hati, komandan ya? Iya.